Selamat datang semuanya di Koma Channel Kali ini gue bakalan ngebahas bagaimana caranya memilih jurusan yang tepat di SNMPTN Info ini sangat subjektif Hanya penilaian kuat dari Koma Channel Berdasarkan pengalaman dan riset pribadi Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya Nah, akan ada 5 informasi disini yang bakal gue tampilin Gue bakal ngebahas satu per satu Yang pertama, info katif Atau kakak tingkat Kenapa gue taruh di posisi pertama? Karena sangat penting Nah, kan kak tingkat kalian itu bakal datang ke sekolah-sekolah kalian Nah, kalian manfaatin itu Kalian serap semua informasinya Apapun kampus apapun Yang penting kalian serap Siapa tau salah satu di antara mereka cocok dengan kalian Kalau gue boleh ibaratkan Kakak tingkat itu seperti ruang pameran gede gitu Yang banyak sekali kaca-kacanya Yang kita bisa ngintip kampus mereka tanpa harus mendaftar Tapi, ada kekurangannya juga bro Kekurangannya ialah Mereka dan kalian itu kayak supply dan demand Mereka menyuplai kampus mereka dengan berbagai cara Dan kalian layaknya ke manusia purba gitu Yang melihat zaman modern Kagum Menurut kalian tuh wow banget lah Hmm, hebat ya Gue pilih yang ini dah Terus kampus lain dateng Lu berubah pikiran Gue pilih yang ini dah Kampus lain dateng lagi Berubah pikiran lagi Ya terus aja gitu Gini aja deh Lebih simpelnya Kalian emang tau gitu Tentang dekan Osjur KTM KRS Bedanya fakultas dan jurusan Bedanya universitas Institut dan politeknik Gak tau kan? Iya bro Karena Kulturnya beda banget bro Kulturnya Kampus sama sekolah beda jauh Gue pertama kali dateng ke sana Dia aja kumpul bareng cutting Tawa cutting cut Shock culture tau Banyak banget terminologi Yang jarang sekali gue denger Tapi mereka nyambung Padahal Sebenernya Mereka biasa aja gitu Maksudnya Pembicaraan mereka Gak ada yang penting sebenernya Tapi karena Gue rada Belum terbiasa Dengan terminologi mereka Jadi gue bingung ya Gue sampe mikir Apa nanti waktu kuliah Gue belajar bahasaan iya nih ya Maka dari itu Kalau mereka dateng Maksudnya Kakak tingkat kalian Tanyain Tapi pertanyaan yang berbobot Supaya kalian itu tau Apakah Kampus kalian itu cocok dengan Diri kalian Misal Kayak Apa kekurangan kampus mereka Atau jurusan mereka Kedua Kenapa harus memilih kampus mereka Dan ketiga Ada gak data Atau penunjang Supaya kami yakin Kalau kampus kalian Tidak akan merugikan kami Selama kurang lebih 4 tahun Bisa Data prospek kerja Atau Apa gitu Yang ngebuat Lu yakin Kalau Kampus mereka itu layak Untuk di Daftarin Gue heran juga sih Kenapa Kakak tingkat kalian itu Mempromosikan kalian Terlalu lebay Ya saya aja kali Dulu Kating gue Juga kayak gitu Gue sama kating gue Masuk ke sekolah tertentu Kebetulan Kami diberi tempat yang besar Oleh sekolah Buat promosi gitu Terus setelah kami Mendeskripsikan Kampus kami seperti apa Yang terakhir kan Biasanya ada Tanya jawab kan Ada pertanyaan kayak gini Sibuk gak disana Dengan santainya Kating gue bilang Enggak kok Santai Bahkan Hari Sabtu sama Minggu Kalian bisa ke mal Jalan-jalan Atau makan-makan Dalam hati gue bilang Matamu cu Untuk tugas kampus Kalo dikumpulin sampe sekarang Udah skripsi gue Padahal Dia sama jurusan sama gue Cuman beda angkatan Jadi gue tau Dan dia Harus berbohong Supaya Anak-anak itu Bisa masuk ke kampus kalian Men Apa pride lu ketika Anak itu masuk ke kampus lu Apa kebanggaannya Kada Tegakan Mengurangi citra Lu atau citra Kampus lu Biasa aja sebenernya Tapi kenapa mereka harus berbohong Demi suatu Apa ya Kebanggaan terhadap kampus Padahal biasa aja Idealnya Kating itu Mempromosikan Sepengetahuan mereka saja Ini kampus kami Kelebihannya begini Kalo kalian cocok Ambil silahkan Kalo engga Jangan Karena Kalian tersiksa Kalo memaksakan Kami hanya Utusan kampus Yang hanya memberi tau Secercah informasi Bukan utusan Tuhan Yang memaksa kalian Supaya mengikuti kami Begitu aja Simple gitu Jadi intinya Kasih pertanyaan yang berbobot Supaya kalian gak nyesel Empat tahun loh itu Nah yang kedua Passion Gue suka bicara passion Karena passion itu gak bisa dibeli Atau gak bisa diciptakan Dia datang secara Alami Sama kayak bakat Passion tuh Sesuatu yang bisa Ngebuat lu bergairah Misalnya Gue nih suka matematika Dulu Jaman gue lomba Sampai jam 2 Jam 3 Gue jabanin tuh Ngerjain matematika Kenapa? Apa itu? Gak tau gue Itu kayak Seneng aja gitu Sama matematika Makanya Gue bikin channel ini Supaya rasa excited itu Masih ada Ya Sekali-kali Membantu kalian lah Dalam proses pembelajaran Ataupun informasi Seperti yang gue lakuin ini Gue bikin konten nih Terkadang sampai Larut malam loh Karena gue juga suka Bikin konten Bikin materi Pembelajaran Ngeditnya Bagaimana cara Belajar ngeditnya Banyak sekali Hal-hal yang gue suka Jadi tuh Kerasanya bukan bekerja Tapi hobi gitu Ya kalo lo pengen Masuk ke kampus Karena tujuan lo duit Jadi pengamen aja bro Pengamen Sekarang Satu hari bisa dapet Satu juta tau Bahkan ada Yang kepergok Mereka Pergi ngamen Dua satu daerah Berangkat kerja Pake mobil Woy pake mobil loh ini Pake mobil loh Life-life Tapi tidak dengan passion Passion tuh Hidup Bukan karena uang Tapi ya sebagai penyemangat Nah tapi Biasanya Orang tua kalian Melarang kalian Mengikuti apa yang Mau kalian lakukan Nah gue pengen sekolah disini Tapi Ortu kalian Gak suka gitu Nanti kita akan bahas juga Gimana cara Ngadepin masalah ini Terus tonton aja Sampai akhir Ketiga Prospek kerja Nah Kan beberapa dari kalian Mikir bahwa Ujung dari kampus itu kerja Selamat siang buat Bapak Jokowi yang terhormat Hari ini pak Sekitar 1.500 orang Wisudawan Dah menjadi Statusnya Lepas dari Status mahasiswa Yang Pertanyaannya sekarang pak 1.500 orang ini Mau dikemanakan pak Mau kerja apa pak Sedangkan Kemarin Sekitar data statistik Pengangguran Terdidik itu Sekitar meningkat Sampai ratusan ribu pak Nah jadi Kemungkinannya nanti Kami juga akan menjadi Pengangguran terdidik Sementara Waktu itu Bapak pernah menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan Nyatanya Akhir tahun 2018 TKA asing Bapak kasih kerja Bapak naikkan menjadi 95 ribu TKA asing untuk Bekerja di Indonesia pak Logikanya bagaimana ini pak Bapak ini Rakyatnya Indonesia Atau Rakyatnya TKA Minta dong Apa itu Udah gue singgung tadi Data prospek kerja Dan Keadaan real Kakating kalian Seperti apa Kampus kalian Menyikapi ini Kasih contoh nyata Ada gak Seseorang Yang terdekat Atau Siapapun gitu Yang keterima kerja Dengan mudah Atau kalau Gak ada Ya kalian Carilah di internet Tentang prospek kerja Biar kalian pengen minatin Atau mungkin Kalian bisa sadarin Dengan keadaan sekarang Misal Pak Jokowi Sekarang bikin banyak Tol Nah gue masuk Teknik sipil aja dah Biar kedepannya enak gitu Peluang kerjanya gede Atau mungkin Kayaknya kedepan bakal banyak nih Pekerjaan berkaitan Tentang Apa ya misalnya Investasi Investasi misalkan Ya kalian masuk management Gitu Tapi sekali lagi Sebisa mungkin Ini sarannya Sebisa mungkin Kalian punya passion disitu Ingat Jangan tergoda Sama iming-iming kerja mudah Dan dapat gaji gede Karena Di dunia ini Tidak ada yang instan bro Bahkan Orang yang pesugihan tuh Mereka juga gak instan Dapat duitnya bro Emang cepat dapet uang Tapi keluarga Istri Anak Bahkan kesehatan Kesehatan mental mungkin Jadi korbannya Bayangin lu Mereka harus ngelepas harta Yang tidak ternilai Demi uang Hanya karena pengen cepat Gak ada proses Jadi percayalah Gak ada yang instan Yang ada Lu bekerja Dimana lu mesti bekerja The right man on the right place Itu aja Nah keempat Tentang website terkait Nah Karena Seperti yang gue bilang tadi Banyak kakak tingkat kalian Yang lip service Yang mereka lip service gitu Demi kepentingan pribadi mereka Jadi Sudah sewajarnya Kalian mencari tau sendiri Kayak apa sih Jurusan atau kampus Terkait kalian gitu Misal Lu pengen tau Pelajaran apa sih Yang ada di kampus ini Cari bro Misal lu pengen Teknik industri Pelajaran apa yang cocok Dengan teknik industri Sedangkan di sekolah kalian Itu ada matematika Fisika Biologi Dan kimia Nah Apa yang cocok Cari Kampus pasti punya Official account Ini gue kasih contoh Gue bakal ngasih 3 official account lah Yang 3 official account Kampus terbaik Di Indonesia lah Ini sebagai contoh aja sih Bukan Merendahkan setiap kampus Kampus Di Indonesia tuh baik-baik Cuman gue pengen Contoh aja Ini sembarang sih sebenernya Makanya gue pilih Kampus terbaik Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 sebenarnya gue mau ngasih saran ramungkas saran ini bisa ngalahin semua saran yang gue jelasin tadi dengan satu metode apa itu? nah ini yang mungkin orang-orang gak tau ya dengan datang ke open house kampus idaman kalian nah ini sekarang kita bahas kenapa? karena yang nerangin tentang perkuliahan bukan mahasiswa tapi sudah dosen dan dosen itu gak bakal ngasih informasi buat promosi atau semacamnya kenapa? karena setiap tahun peminat 6 PTN lebih banyak daripada kotanya jadi ngapain mereka mau promosi jadi ngapain mereka mau promosi-promosi lagi kemoan mereka kalian bisa memilih jurusan yang tepat kalau cocok mari bergabung kalau enggak jangan nanti anda tersiksa kalau misalkan open house tuh berbayar beli gue sehari ini beli tapi jarang sih yang berbayar gratis lah pasti kalau ngebuka datengin itu kesempatan emas tapi kayaknya karena lagi corona mungkin via daring kali ya ya nonton aja di youtubenya sayang bro kalau gak nonton akhir kata semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menginspirasi adik-adik siswa-siswi dan para orang tua untuk memantapkan langkah menjadi keluarga besar Universitas Indonesia kami tidak sabar menunggu kehadiran adik-adik sekalian di kampus Universitas Indonesia nah ini biasanya anak-anak lulusan pertambangan di ITB itu ada ada beberapa perusahaan-perusahaan yang biasanya kita kerja di sini jadi ada di Batu Bara Tembaga, Nikol, Timah kontraktor juga ada konsultan juga ada ESDM juga ada dosen juga ada dan peneliti juga ada nah ini perusahaan-perusahaan yang memang anak-anak ITB yang dari tambang banyak yang bekerja di sini dan selanjutnya adalah acara inti mengenal lebih dekat program Pasca Sarjana Matematika UGM yang akan disampaikan oleh ketua program studi Magister Matematika yaitu Profesor Sriwah Yunid dan juga ketua program studi Doktor Matematika Profesor C. Harini Indrati untuk acara selanjutnya adalah sharing pengalaman ketika berkuliah menjadi mahasiswa program dokter oleh Ibu Emi sekaligus juga sebagai alumni S2 Matematika UGM program Magister nah sekarang mari kita ngebahas 3 kesalahan besar yang sering dialami oleh peserta senam PTN dan penyelesaiannya ini disclaimer dulu ya ini bukan ngejamin kalian bahkan nyelesaian permasalahan ini hanya metode yang sering gue pakai dan saran orang lain yang bagus menurut gue kalau kalian cerdas gini orang cerdas menurut gue bisa mengerti lingkungan tau nih Baibu penyelesaiannya ABC tapi karena lingkungan yang berbeda dia modifikasi dikit misal jadi AEF kayak gini lah contohnya yang paling laris di McD-nya Amerika burgernya burgernya macem-macem karena mereka pada suka roti suka variasi dari burgernya dan macem-macem makanya yang paling laris disana burgernya tapi kalau ini diterapin di Indonesia gak kepake ilmunya karena di Indonesia lidahnya beda hebatnya McD mereka bisa bikin menu nasi uduk nasi uduk loh harganya 16 ribu kalau beli 2 bisa jadi 30 ribu hafal gue perut buncit ini buktinya nah itu orang cerdas namanya makanya setelah kalian nonton video ini gue harapin kalian memodifikasi cara sesuai dengan keadaan kalian atau lingkungan kalian oke langsung masuk ke poin pertama dilarang sama orang tua hmm ini mungkin kalian ngerasain juga ya ini kacau sih parah kacau kenapa sih orang tua itu sering larang-larang kita gue merasa hidup di Indonesia itu hidup kita ditentukan oleh orang lain bukan hanya orang tua ya mungkin sepupu atau siapa gitu padahal kita yang akan menjalani hidup ini kan aneh kan sebenarnya ini analisis gue orang tua gue itu keras kepala sehingga kalau bicara sama beliau rada sulit tapi gue nemuin triksnya ini gue dapet dari BNPT menurut mereka langkah paling efektif kalau mau menyadarkan teroris bukan dengan mengangkat senjata atau meneror tapi dengan cara diskusi nah kalau orang yang paling keras kepala di dunia saja diskusi itu bisa efektif menyelesaikan permasalahan lantas masa sih orang tua kita gak bisa diambil hatinya kalian tuh harus bisa mecahin stereotip atau paradigma orang tua kalian kebetulan karena congur gue pinter jadi orang tua gue bisa luluh gitu emang apa aja sih biasanya kekhawatiran orang tua oke mari kita lihat jauh gak bisa saling komunikasi kalau sakit siapa nanti yang ngerawat bro seberapa intensif lo bicara sama orang tua dalam sehari enggak kadang orang tua lebih sibuk sama hp sama hp mereka lebih sibuk daripada kita bro terus kalau mau komunikasi kan ada teknologi video call boss gue dulu hampir tiap hari loh nelfon nyongkap gue canggih banget sekarang dan kalau sakit emang temen lo gak kira apa sama lo dan sekarang ada halo dok yang bisa konsultasi online nah kalau gue sih karena gue mandiri gue konsultasi langsung nge dokter gak ngeluh bro ke orang tua karena kasihan bro orang tua kita udah biayain dan rela berkorban lah demi anaknya yang ngerantau kedua biaya lu tau gak biasiswa ketika lu masuk kampus itu bujibun-jibun apalagi kalau kampus lu terkenal banget ada biasiswa dari kampus biasiswa dari jurusan biasiswa bidik misi bahkan kadang dosen juga ikutan ngebantu dan biasiswa yang paling diidam-idamkan biasiswa ngulan nah ini dari kemendik utang sung nih biasiswa sakti banget bro UKT atau uang kampus uang makan uang kos uang buku dikasih sama dia walaupun UKT lu berpuluh-puluh juta tapi kalau lu layak dapet tuh dapet kau temen gue nih dapet biaya hidup hanya biaya hidup nih bukan UKT atau semacamnya dapet biaya hidup per bulannya 2 juta bro per bulan bayangin lu guru honore raja itu iri loh itu dengan angka segitu mending gue jadi mahasiswa suasa umur hidup tapi emang sih mahal kalau di kota-kota besar kayak misal di Jakarta ya kalau lu pengen kampus yang bagus tapi dengan suasana murah ya di Jogja Jogja itu heaven banget sih di Jogja di UGM itu kan terkenal dan lumayan murah sih menurut gue ketiga tentang prospek kerja nah kenapa orang tua tidak bisa memahai prospek kerja ya karena kalian tidak bisa menjelaskan ke mereka kenapa kalian tidak bisa menjelaskan ke mereka ya karena kalian masih belum paham tentang prospek kerja kalian makanya gue saranin cari data prospek kerja kalian ke cutting atau ke google gitu ada cerita unik nih gue punya kisah lebih tepatnya teman gue teman gue anak teknik dirgantara atau teknik pembuatan kapal terbang lah dia cerita sama gue kalau orang tuanya gak ngeizinin dia masuk teknik dirgantara alasannya karena takut anaknya salah bikin kapal terbang dan takut dia nyobain buatannya sendiri dan takut jatuh ke lautan terus gak bisa dicariin lagi mayatnya kan tolol ya tapi kenapa orang tua sangat paranoid karena orang tua gak ngerti prospek lu kayak gimana lu harus bawa data yang lu milikin kasih datanya kasih informasinya dan lu terangin ke mereka lu harus ngelibatin orang tua baru lu jenius gitu yang kedua tentang egoisme kenapa gue taruh egoisme nomor dua karena berkaitan dengan yang pertama tadi di langar-langar orang tua jadi gini jangan-jangan kita yang salah selama ini inget alam itu berbicara kalian harus sadar akan hal itu kuliah itu menentukan kehidupan lu selanjutnya kesampingkan masalah ego pengen pamer kampus belajar pacar lah kesampingkan itu semuanya inget sekali lu salah hancur hidup lu hati-hatinya gue punya quotes bagus anak muda itu punya optimistik yang tinggi banget tapi kurang pengalaman sedangkan orang tua punya pengalaman yang kuat tapi lebih suka menaman gue katakan bukan hanya orang tua ya bisa aja paman atau sepupu atau fenomena aneh ya muncul hari-hari ini yakinlah itu suara Tuhan yang sedang berbicara sama lu lu harus tangkep tuh nah ketiga jurusan cocok nah ini lu pasti bingung ntar gue bakal belajar apa ya kemauan gue tuh apa ya nah ini menjadi permasalahan yang dasar menjadi permasalahan dasar bagi anak SMA seperti kalian udah gue jelasin tadi di menit-menit awal konsultasi sama cutting kalau bisa kalau ada open house kampus dateng itu yang paling penting diantara yang lain kalian harus tau passion kalian semua kalian yang gue jabarin tadi tuh harus kalian bisa dapetin itu penyelesaiannya gak ada lain ya kalau cuman pengen ngampus ya meremah aja bro gue pilih ini gue pilih itu tapi gak ada pride buat lu gak ada apa ya jaminan untuk 4 tahun ke depannya lu bakal seneng ya mungkin cukup sekian dari gue gue harap kalian bisa lebih dewasa untuk menyikapi senam peten ini kalau kalian suka dengan konten ini silahkan di like dan di subscribe bro please lah di subscribe gue udah bikin video ini lama banget tau cukup sekian dari gue semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati